yah kok ngetiknya dobel-dobel gini hurufnya aduh jangan di beli dah halo guys sekarang gue mau review paket yang gue beli ini keyboard ya dan mouse buat Huawei MatePad SE11 cari-cari yang cocok cari-cari yang oke akhirnya ketemu ini di official shop official store mereknya Gojodok jadi ini bukan yang tanpa merek ya yang gak ada QC nya ini di official store nya di Gojodok ini dia mungkin lebih apa ya QC nya lebih oke ya karena ada mereknya mouse nya juga ada mereknya jadi bukan yang dus polos dia cuma pake bubble kantong satu lapis gini kemudian ini lumayan prosesnya dua hari baru dikirim oke nih begini aja ya isinya untuk mouse ini hitam doff tulisan Gojodok belakangnya ada bluetooth receiver buat yang connect misalkan ke laptop atau komputer yang belum ada bluetooth nya nah disini nanti ada switch mau connect ke 2,4G untuk yang pake receiver ini atau pake bluetooth biasa yang ke handphone atau ke eee tablet ya jadi ada dua switch 2,4G yang buat ini dicolokin ke komputer bluetooth kiri logo bluetooth ini buat ke eee tablet nanti ya oke isinya buku panduan bahasa apa nih Italia Brazil bahasa Inggris itu ben nih biasanya ada Cina ini bukan bahasa Cina apakah oh Gojodok itu kepanjangan dari good job do quickly yeah good job do quickly bukan merek Cina kali Gojodok oh iya ini type C ya kabel type C lumayan terus untuk keyboard nya gue pilih yang warna silver keren ya kan eee keliatan elegan mewah profesional ya ternyata ini bukan silver ya Huawei nya silver nya agak biru-biru gitu jadi pas ketemu silver ini beda banget jelas ini silver abu-abu ini kebiruan gitu nah kejutnya ini buku panduannya juga gak ada bahasa Cina kanji-kanji bahasa Itali dan bahasa Inggris dapet kabel juga dapet kabel juga type C pendek oke kita langsung coba connect ya ini tap nya kita nyalakan dulu yang pertama kita nyalakan bluetooth nya eh kita on-in dulu ya ini on ini on lalu bluetooth nya kita nyalakan kita cari baru keliatan mouse nya menghubungkan jadi merah tadi biru sekarang jadi merah keyboard nya harus mencet connect nih tombol yang ini ini kan tadi on off ini connect baru ada mana belum ini A1845 Pro paling atas logo keyboard klik sandingkan oke udah ke install eh ke connect ya keyboard dan mouse nah muncul dia tuh bulet-bulet keliatan gak sorry gue gak pake assistant jadinya kita coba ketik eh klik kanan apa ini klik back dulu oke klik kiri udah pasti buka aplikasi ya oke eh klik kanan gak tau tengah oke ketengah home 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 kayak ya home atau back kayaknya lebih ke home kalau klik kanan opsi biasanya tuh iya bener opsi kalau di tap kan tahan lama tuh tuh kalau di mouse klik kanan kalau mau scroll kiri kanan ya swipe ke homepage nya scroll ini tengah oke untuk atas bawah juga sepertinya ini juga oke ya atas bawah ini yang tombol tengah ini oh kecepatan ini mengkursornya ada tiga percepatan oke sekarang kita coba ngetik-ngetik ya test oke enak tapi kliki kliki ya ada suaranya oke kalau mouse nya adem suaranya enggak klik-klik gitu ya silent kedengaran tapi kalau keyboardnya dan bunyi kayak cerekan karena keyboardnya ini dia plastik ya enteng banget tipis banget tuh tipis banget belakangnya sudah dilengkapi karet kayak karet gitu kalau yang tanpa merek yang gue liat di review-review belakangnya ini seng kayak kaleng gitu tipis kelihatan baut-bautnya tapi kalau ini dilapisin karet lagi jadi enggak kegeser-geser enak terus ada mereknya gue jodok lebih eksklusif sih berasa beli merek branded tapi cuman catnya enggak rapih nih kan ini warna silver ya ini ada yang hitam enggak kecat gitu catnya enggak rapih tapi kalau depan sih rapih oke untuk fitur-fiturnya misalkan ctrl-all bisa ctrl-copy copas bisa nama eh kok dobel-double nama nama handphone dobel eh tadi sering dobel tombol pertamanya dobel biasa ya handphone alamat do double lagi wordnya kalau di word enggak masalah enggak ada double-double enggak berarti bukan keyboardnya nih apa ya aman ini kita pakai Google Sheet coba ya cuman kelemahannya Google Sheet ini harus diklik dulu gitu eh tes ini kalau ngetik dia nggak langsung keketik baru kalau tuh pakai bisa kalau enter di Oh kalau enter dia double ini ya enter kan mengetik nggak bisa enter dulu jadi agak ribet juga kalau bikin Excel ya harus lihat huruf pertamanya kalau to double enter enter double enter enter double tapi kalau enter ketik tidak double tidak double tidak ya jadi jangan di enter kuatan jam ini semalam sih dimainin anak sebenarnya unboxing ya jadi semalam udah dites-tes dulu biar nggak gagap nanti di kamera udah dimainin sekitar satu setengah jam semalam ini dua jam nih sebelum di charge dari paket dari pabrikan jadi langsung kayak ini Oh ya ini kan dia udah connect dua ya Bluetoothnya gimana kalau kita connect ke TWS Oke nyambung jadi bisa connect 3 bluetooth ini ya Huawei nya ke keyboard ke mouse ke TWS mantap lah jadi bisa kerja lebih maksimal oke jadi buat teman-teman yang lagi nyari keyboard ini kemarin gue beli Rp80.000an sepaket sama mouse nya kalau nggak sepaket kalau nggak salah ini berapa ya Rp50.000 atau Rp60.000 nanti gue kasih link di komen ya di deskripsi eh worth it lah harga Rp80.000an buat kerja-kerja ringan udah lumayan mencukupi Oke pagi buat biasanya yang punya tablet nih bener-bener yang buat kerja atau buat anak ya kalau buat gaming sih sangat-sangat jarang jadi cocok banget buat kerja buat oldshop buat bikin script content creator buat anak belajar-belajar ngetik dan bikin tugas Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe